Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Gelaran akbar tahunan yakni Kaltimfest 2023 resmi dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isranur. Kaltimfest ini rencananya akan diselenggarakan selama 9 hari terhitung mulai 7 Juli hingga 15 Juli 2023 mendatang. Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kaltim ini akan diisi kegiatan Festival Kemilau, Kaltim Dance, serta Pekan Kreatif Kaltim. Ada pun juga boot UMKM yang dihadirkan di bagian luar venue. Kaltimfest tahun ini menjadi spesial karena diikuti oleh sejumlah peserta yang paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan menampilkan sekitar 80 event, 80 karakter hingga 80 model. Gubernur Kaltim Isranur menyebut bahwa gelaran ini juga bagian dari ajang silaturahmi, sekaligus sebuah parameter perkembangan dan kemajuan dari industri kreatif maupun ekonomi di Kalimantan Timur. Di rangkaian itu akan terus kita kembangkan. Kita mau tahu bagaimana sih perkembangan tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Bagaimana perkembangannya. Saya kira seluruh Indonesia tetap dan juga sama mengalami kemajuan. Tetapi kemajuan yang ada di Kalimantan Timur jangan kalah dengan kemajuan-kemajuan yang ada dimanapun di Indonesia. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni berharap, kegiatan ini dapat mengembangkan ekonomi Kaltim sekaligus dapat membuka peluang ekonomi bisnis dengan negara internasional khususnya negara organisasi kerjasama Islam atau OKI. Menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya festival ini kita berharap semangat untuk pulih dari pandemi itu betul-betul tumbuh kembali, meningkat dan tidak hanya semangat ya, tapi juga dibaruhi dengan terdapatnya transaksi. Kemudian juga ada pertemuan buyer dan seller dan banyak hal-hal lain ya. Termasuk juga nanti talk show itu banyak hal yang kita berikan informasi tentang industri halal, bagaimana peluang untuk perdagangan dengan negara-negara OKI. Indonesia itu mengekspor keempat untuk negara-negara muslim. Nah fashion muslim itu sangat potensial. Ajaran pembukaan juga dimeriahkan oleh band asal Jakarta G-Rock yang berhasil mengguncang keulah muda di malam pembukaan Kaltim Fest 2023 ini. Demikian Excel Aldiansa, PKTV Samarinda Muartagang.